Pemirsa lembaga riset 8 data membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina dan ternyata Indonesia masuk ke dalamnya. Besarannya pun fantastis mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Dalam hasil riset 8 data yang dirilis akhir September nama Indonesia termasuk ke dalamnya. Indonesia disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Utang ini sebesar 1,6 persen dari produk domestik bruto. Di luar utang tersembunyi ini Indonesia juga menerima pinjaman setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema official development assistant. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pinjaman ini diperoleh melalui skema other official flow. Selain Indonesia ada 9 negara lainnya yang menerima pinjaman dari Cina melalui 2 skema itu. Cina juga memberikan utang tersembunyi kepada Laos, Angola, Namibia, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Papua New Guinea, Pinga hingga Turkmenistan. Lembaga Eddata mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan Cina kepada negara berkembang yang bukan melalui pemerintah negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara, pang milik negara, perusahaan patungan dan swasta serta special mission vehicle. Utang ini sebagian besar tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara. Namun kebanyakan penerima utang akan mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksklusif maupun indisil. Eddata menganalisis 13.427 proyek pembangunan Cina senilai 843 miliar dolar Amerika di 165 negara selama periode 18 tahun hingga akhir 2017, untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI. Langsung saja kita berbincang dengan 2 orang narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi Pemirsa, saya pertamanya ke Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kalau misalkan memang utang ini tidak ketahuan sama negara, dan tadi di informasinya kebanyakan penerima utang mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksklusif maupun implisit. Nah ini dampaknya apa Bang Rizal? Apakah ini artinya negara tahu dan ini mungkin difasilitasi oleh negara atau seperti apa Bang Rizal? Bisa sebetulnya difasilitasi oleh negara. Cuman pemberi pinjamannya itu BUNN Cina atau perusahaan swasta Cina. Nah, jadi harusnya saya harus masuk di dalam data utang, di utang kita. Itu lembaga research itu, itu dari Williams Towns di Massachusetts, lumayan kredibel. Jadi angkanya saya kira benar. Nah pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya hari ini kan untuk bayar pokoknya saja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, utang lagi. Karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah yang kedua adalah, perlu diingat pinjaman tidak resmi ini, itu beda model bisnisnya. Istilahnya kalau kita, kalau kita apa namanya nih, meminjam misalnya bank kasih pinjaman nama TISA, Dia sudah hitung kemampuan bayar TISA itu sepertiga dari gaji bulanan. Jadi dia tidak mungkin kasih pinjaman lupa. Tapi dalam konteks China, itu istilahnya itu land to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya, supaya TISA tidak mampu bayar. Begitu tidak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah ini terjadi di negara-negara lain. Di Sri Lanka, proyek pabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit. Akhirnya di Sri Lanka, BUMN-nya tidak mampu bayar. Akhirnya diperpanjak kontraknya jadi 2x99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Misalnya terjadi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu pembengkakan biayanya saja 26 triliun. Ya, karena pemerintah BUMNBK tidak mampu setor modal, akhirnya kan saham mereka akan lebih tinggi lagi, akan dikuasai. Kecuali kita teges. Karena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemahalan, tentu tanggung jawab kontraknya dong. Harus ada sanksinya, baik penaltinya dan sebagainya. Oke, berarti bisa dipilang ini sebuah gambling ya, ngambil ini Bang Rizal ya. Yang saya ingin ingatkan lagi Tisa, model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar, supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Inilah rencana untuk membangun pelabuhan besar di luar kapasitas di Medan, supaya mereka bisa kontrol Selat Malaka dan di Bitung juga sangat besar sekali. Oke, baik kita dapat poin ya, berarti ada efek yang menurut sudut pandang seorang pakar ekonom Rizal Rambi, itu ada dampaknya, mereka memberikan uang, tapi mereka ingin menguasai aset yang sedang dibangun dari hasil utang tersebut, begitu Bang Rizal ya.